Assalamualaikumussalam Mari kita buka presentasi ini dengan berdoa bersama-sama sesuai kepercayaan masing-masing Selesai Selanjutnya ada pemaparan materi perubahan konstelasi keluarga yang akan disampaikan oleh saudari resipi Mas Rini Andriani Dewi Pusumar dan juga Teh Neng Sida Terima kasih silahkan dipersilakan kepada pemateri Terima kasih sebelumnya Kang Rifah Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Alhamdulillahirrahmanirrahim Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mohon izin Prof dan teman-teman perkenalkan kami dari kelompok tiga saya sendiri Neng Sida Mayanti dan Teh Siti Mas Rini akan membahas tentang landasan sosial budaya khususnya perubahan konstelasi keluarga Langsung saja landasan sosial budaya landasan sosial budaya merupakan landasan yang dapat memberikan pemahaman kepada konsular tentang dimensi kesosialan dan dimensi kebudayaan sebagai faktor yang mempengaruhi terhadap perilaku individu dalam proses konseling akan terjadi komunikasi interpersonal antara konsular dan klien yang mungkin antara konsular dan klien memiliki latar belakang yang berbeda nah seperti yang kita ketahui individu kan pada dasarnya merupakan produk dari lingkungan sosial budaya di mana kita hidup nah sejak lahir kita sudah dididik dan dibelajarkan untuk mengembangkan pola-pola perilaku yang sejalan dengan tuntutan sosial budaya yang ada di sekitar kita lingkungan sosial budaya yang melantar belakang kita itu berbeda-beda sehingga bisa menyebabkan pula perbedaan dalam pembentukan perilaku dan kepribadian individu yang bersangkutan nah misalnya saja orang Sunda yang terbiasa dengan suara lembut nah otomatis bisa saja mempengaruhi pola perilakunya next disini Paderson 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 dalam Praidno mengemukakan lima hambatan yang mungkin timbul dalam komunikasi sosial yang dan penyesuaian antar penyesuaian diri antar budaya yang pertama itu ada perbedaan bahasa Indonesia kita ketahui sendiri terdiri dari berbagai macam suku dan bahasa nah perbedaan bahasa ini bisa menimbulkan kesalahpahaman yang kedua itu komunikasi nonverbal komunikasi nonverbal pun kadang memiliki makna yang berbeda bahkan mungkin bertolak belakang contohnya misalnya kontak mata bagi budaya barat berbicara sambil menatap mata itu hal baik itu menunjukkan kepercayaan diri kepedulian kejujuran nah berbeda dengan budaya timur budaya timur antara laki-laki dan perempuan tidak boleh menatap mata bahkan tidak boleh lebih dari 3 detik selanjutnya ada stereotip stereotip ini cenderung menyamaratakan sifat individu atau golongan tertentu berasarkan perasangka subjektif yang biasanya tidak tepat nah contohnya misalnya kita menstereotip orang Meden itu biasanya keras dan kasar padahal tidak semua orang Meden itu keras dan kasar selanjutnya kecenderungan menilai kecenderungan menilai ini penilaian terhadap orang lain disamping menghasilkan penilaian positif juga menghasilkan reaksi-reaksi negatif dan yang terakhir yang kelima itu kecemasan kecemasan ini muncul ketika individu memasuki lingkungan budaya lain yang dirasanya asing nah kecemasan yang berlebihan bahkan bisa menimbulkan kultur shock nah apabila perbedaan-perbedaan sosial budaya ini tidak dijembatani maka bisa menimbulkan konflik yang dapat menghambat perkembangan individu baik dalam kehidupan pribadi dan sosialnya nah tadi juga sudah disampaikan antara konselor dan klien bisa saja memiliki latar belakang sosial yang dan budaya yang berbeda sehingga konselor perlu menjaga netralitasnya dalam sosial budaya untuk memberikan bantuan bimbingan dan konseling kepada klien next nah disini ada faktor-faktor sosial budaya yang menimbulkan kebutuhan manusia akan bimbingan yang pertama ada perubahan konstelasi keluarga perkembangan pendidikan dunia kerja perkembangan kota metropolitan perkembangan komunikasi seksisme dan resisme kesehatan mental perkembangan teknologi kondisi moral keagamaan dan kondisi sosial ekonomi nanti akan kami fokuskan pada perubahan konstelasi keluarga selanjutnya nah disini pesatnya arus globalisasi dan perkembangan zaman disamping berdampak positif juga melahirkan dampak yang kurang menguntungkan yakni dengan merebaknya problematika yang semakin kompleks baik bersifat personal maupun sosial perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam berbagai bidang ini sangat memang sangat baju sekarang ini misalnya mudahnya berkomunikasi mencari informasi bahkan anak SD sekalipun dengan mudah mencari informasi atau mengakses melalui media internet dan namun di sisi lain ini melahirkan permasalahan permasalahan yang sangat kompleks dengan kemajuan teknologi ini secara tidak langsung bisa memicu peningkatan permasalahan dalam kehidupan manusia nah ini terbukti dari masalah-masalah sosial maupun personal yang terekspos oleh media baik elektronik maupun cetak nah seperti yang dikemukakan oleh Rusdi Muslim dalam Samsu Yusuf problematika tersebut diantaranya ketegangan fisik dan fisikis kehidupan serba rumit khawatir dan cemasakan masa depan makin tidak manusiawinya hubungan antar individu rasa terasing dari keluarga dan masyarakat renggangnya hubungan keluarga terjadi penyimpangan moral dan sistem nilai dan hilangnya identitas diri nah untuk ini individu dituntut untuk lebih mampu menghadapi berbagai masalah yang ada baik itu penyesuaian diri masalah pekerjaannya sosial dan masalah pribadi nah dalam hal ini individu tertentu yang tidak mampu menghadapi permasalahannya perlu dapat bantuan selanjutnya dari saya cukup akan dilanjutkan oleh teh Siti Mas Rini kepada teh Siti saya persilahkan baik teh Nesi terima kasih selanjutnya saya akan melanjutkan pemaparan dari teh Nesi sendiri terkait landasan sosial budaya disini disini dengan permasalahan yang muncul sebentar masalah-masalah yang muncul hasil dari pemaparan teh Nesi sendiri adalah masalah-masalah yang dihadapi oleh individu terlibat dalam kehidupan masyarakat dan semakin rumitnya serutur masyarakat dan keadaannya semakin banyak dan rumit pula masalah yang dihadapi oleh individu yang terdapat dalam masyarakat yang akhirnya dua fenomena ini muncul yang akhirnya memunculkan kebutuhan akan adanya bimbingan kenapa ini perlu dibahas karena memang masalah-masalah yang muncul dihadapi oleh individu dan masyarakat dalam kehidupan yang akhirnya posisi bimbingan dan konsoling itu dibutuhkan selanjutnya ada sebuah penelitian di Amerika tentang keluarga yang menyatakan bahwa melemahnya otoritas suami kemudian meningkatnya tuntutan persamaan hak bagi kaum perempuan dan meretaknya kedekatan hubungan antara anggota keluarga dan ada sebuah artikel pula yang ditulis Typical American Family Finishing Institution menyatakan bahwa anak-anak diasuh secara berbeda dan sering dilakukan oleh orang luar kemudian ibu merasa dihantui oleh perasaan bersalah pada saat meninggalkan anak-anaknya untuk pergi bekerja perceraian dan masalah lain untuk menyatainya terus meningkat keluarga kehilangan fungsi ekonomi karena kaum perempuan menjadi lebih mandiri dalam bidang finansial dan terakhir pasangan suami istri cenderung kurang berminat untuk mempunyai anak kalau ini fenomena pasangan suami istri cenderung kurang berminat untuk mempunyai anak mungkin yang terdekat ini saat ini bulan kemarin itu ada yang free child yang diopinikan yang digaungkan oleh salah satu influencer ini mungkin salah ini sebetulnya penelitian tahun yang lalu sudah 1970 tapi ternyata di zaman sekarang masih ada influencer bahkan panutan panutan remaja saat sekarang ini cenderung menggaungkan untuk pasangan suami istri cenderung kurang berminat untuk mempunyai seorang anak kemudian saya akan menampilkan sebuah data lalu bagaimana kenyataan ini kan di Amerika lalu bagaimana yang ada di Indonesia saya akan menampilkan data perceraian perceraian yang terjadi di Indonesia dari tahun 2015 sampai 2020 itu mengalami peningkatan yang signifikan ini saya ambil data dari loka data ID disini diambil beberapa daerah yang tingkat perceraiannya itu tinggi dibanding daerah-daerah yang lain yakni yang pertama itu adalah Kabupaten Kendal pada tahun 2020 di Kabupaten Kendal terjadi perceraian suami istri pada 9,1% dari 273 382 rumah tangga presentasi ini bergeser 4,5% dari presentasi tahun 2015 artinya data ini menunjukkan bahwa tingkat perceraian di Indonesia dari tahun 2015 sampai tahun 2020 itu mengalami peningkatan selanjutnya alasan alasan kenapa banyak pasangan yang mengajukan perceraian itu didominasi oleh yang pertama itu ada pertengkaran ekonomi meninggalkan pasangan KDRT mabuk madat judi dan zina dan poligami kawin paksa dan lain sebagainya yang cukup miris dari data perceraian dan alasannya ini yang disampaikan oleh loka data sendiri bahwa fenomena yang terjadi adalah mungkin yang kedua nomor dua ini adalah masalah ekonomi di situ bisa digarisbawahi bahwa perceraian terjadi bukan karena suami tidak ingin suami tidak memiliki pekerjaan tetap atau tidak memiliki penghasilan melainkan dikarenakan seorang istri yang memiliki penghasilan lebih tinggi daripada suami yang akhirnya mengajukan gugatan cerai seperti itu selanjutnya oke disini faktor penyebab faktor penyebab perceraian di Indonesia mohon maaf apa tidak bisa di ini saya coba saya coba buka di google karena tidak bisa di save sudah terlihat Bapak Ibu sudah oke siap nah kasus gugatan kasus gugatan cerai gugatan di Indonesia pada tahun 2014 sampai tahun 2015 rekan-rekan bisa melihat bahwa ternyata dari tahun 2014 sampai 2015 itu mengalami kenaikan yang sangat sangat signifikan bahwa rekan-rekan bisa melihat sendiri ternyata pada pada jenjang waktu 2014 sampai 2019 ini yang mengajukan gugatan perceraian ini adalah dari kaum perempuan seperti itu kalau dalam lebih banyak mengajukan huluk dibanding talak jadi presentasinya teramat banyak dari tahun ke tahun teman-teman bisa melihatnya lanjut oke lanjut nah ini teman-teman yang sedang kami bahas ini yang disebut dengan perubahan konstelasi keluarga kenapa ini bisa terjadi yang pertama itu adalah karena perubahan tanaman sistem yang kedua kesalahan memaknai pernikahan dan berkeluarga yang ketiga ada akhil dan balik perubahan tanaman sistem itu seperti yang sudah dipaparkan oleh kanensi tadi bahwa adanya perubahan perkembangan zaman semakin dibudahkannya komunikasi semakin dibudahkannya transportasi semakin dibudahkannya teknologi sebetulnya adalah dua mata pisau dia bisa berdampak negatif dan bisa berdampak positif nah ternyata masyarakat di Indonesia sendiri saya mengambil kasusnya di Indonesia sendiri bahwa masyarakatnya atau SDM-nya itu tidak siap akan tetanah sistem yang baru tetanah sistem yang memang percepatan sistem yang memang perkembangannya tidak bisa diikuti atau adaptasi itu yang pertama yang kedua kesalahan memaknai pernikahan dan berkeluarga ini perlu menjadi catatan bagi kita khususnya bagi saya pribadi bahwa kenapa perubahan konstelasi keluarga itu bisa muncul karena kesalahan memaknai pernikahan karena pernikahan itu maknanya adalah misakon seperti dalam Al-Quran yaitu adalah perjanjian yang sangat kuat perjanjian yang sangat suci perjanjian yang sangat agung kemudian dari tujuan pernikahan sendiri bahwa semata-mata menikah itu hanya untuk beribadah ternyata rekan-rekan sekalian pada umumnya pernikahan yang dibangun di masyarakat sekarang ini adalah bukan hanya bermodalkan cinta dan bermodalkan pekerjaan di mana seperti itu ini perlu dievaluasi kembali untuk memaknai pernikahan dan berkeluarga kemudian yang ketiga itu ada ini ini menjadi tugas kita sebagai pendidik sebagai ilmuwan sebagai orang yang sebagai akademisi ya ini akhil dan balik nah akhil sendiri kan dari bahasa Arab dan balik itu dari bahasa Arab juga kalau akhil artinya akal artinya akal mampu apa kedewasaan terhadap akal mampu memutuskan mampu membuat keputusan mampu menyelesaikan permasalahan seperti itu untuk balik sendiri adalah lebih kepada kesehatan mental bagaimana dia dewasa secara psikologis kenyataannya yang ada di masyarakat saat ini mungkin karena akhir zaman ya teman-teman rekan-rekan sekalian bahwa ternyata remaja sekarang atau bahkan orang tua milenial generasi milenial sekarang itu lebih cenderung mengasah atau lebih mendewasakan pada sisi naluri biologisnya jadi tidak mendewasakan secara pemikiran tidak mendewasakan secara pola pikir apa ya pola pemikiran gorizoh kemudian lebih kepada hawa nafsu seperti itu yang pada akhirnya ketiga kesalahan ini menimbulkan yang pertama itu adalah atomistik cenderung mengecilkan kebutuhan keluarga komunikasi antara orang tua dan anak menjadi sangat longgar atau tidak intim bersifat formalistik maaf dan sekilas jadi hubungan dengan orang tua hanya sekedar hubungan biologis saja itu ibu saya itu ayah saya ini kakak saya dan ini adik saya cukup seperti itu tidak ada ikatan batin kemudian menurunnya perhatian bimbingan dan kasih sayang orang tua yang akhirnya muncul permasalahan menurut masalahan atau dampak yang merosotnya prestasi pendidikan anak usia sekolah meningkatnya kasus kenakalan remaja yang sebetulnya dan seharusnya bahwa keluarga menentukan pembentukan wata kebiasaan hidup dan kebiasaan anak selanjutnya dari fungsi keluarga dari fungsi keluarga pun ada fungsi agama fungsi fungsi sosial budaya fungsi cinta kasih fungsi perlindungan fungsi reproduksi fungsi sosialisasi dan pendidikan fungsi ekonomi fungsi pembinaan pembinaan lingkungan nah ini ciri-ciri dari keluarga ada dua ciri ada dua ciri keluarga yang dibahas disini ini adalah ciri-ciri keluarga fungsional yakni saling memperhatikan dan mencintai bersikap terbuka dan jujur orang tua mau mendengarkan anak menerima perasaannya dan mengakui pengalamannya ada sharing masalah diantara anggota keluarga mampu berjuang mengatasi masalah kehidupannya saling menyesuaikan diri dan mengakomodasi orang tua mengayumi atau melindungi anak komunikasi antar anggota keluarga berlangsung dengan baik keluarga memenuhi kebutuhan psikososial anak dan mewariskan nilai-nilai budaya dan mampu beradaptasi dengan perubahan yang terjadi selanjutnya ciri-ciri keluarga disfungsional sendiri adalah adanya pengekangan dorongan dan penindasan perasaan mengalami kematian emosional kurang bisa beradaptasi dengan keadaan yang berubah tidak berfungsi struktur keluarganya berbicara masalah tidak berfungsinya struktur keluarga dan kembali lagi ke yang tadi sebelumnya bahwa ketika banyaknya perempuan yang mengajukan gugatan cerai ini karena adanya pergeseran kepemimpinan atau keberfungsian keluarga di rumah tangga atau di rumah yakni ketika seorang istri menjadi lebih mandiri dibanding suaminya padahal konsep ketahanan keluarga sendiri yang ditulis oleh Profesor Sunarti di apa namanya di fondasinya itu adalah family development kemudian dinding-dindingnya pun dibangun dengan development task crisis task basic task jadi nilai-nilai yang memang untuk membentuk keutuhan sebuah rumah tangga atau keluarga kemudian atapnya pun dibangun dengan family service management family tipology family interaction family resource management selanjutnya nah bagaimana lalu bagaimana peranan bimbingan dan konsoling terhadap perubahan konsolasi keluarga kita merecall kembali bahwa bimbingan sendiri artinya adalah proses pemberian bantuan yang dilakukan oleh orang yang ahli kepada seseorang atau beberapa individu baik anak-anak remaja maupun dewasa agar orang yang dibimbing dapat mengembangkan kemampuan dirinya sendiri dengan memanfaatkan kekuatan individu dan sarana yang ada dan dapat dikembangkan berdasarkan norma-norma yang berlaku kemudian definisi dari konsoling sendiri sebagai rangkaian kegiatan paling pokok dan bimbingan dalam usaha membantu konsoli atau klien secara tatap muka dengan tujuan agar klien dapat mengambil tanggung jawab sendiri terhadap berbagai persoalan dan masalah khusus nah sehingga peran BK dalam perubahan konsolasi keluarga ini adalah suatu proses dalam upaya memberikan bantuan oleh ahli yakni konsolor konsolor keluarga dalam membantu tiap anggota keluarga menyelesaikan tugas peran dan fungsi dari masing-masing anggota keluarga sehingga memahami dan menciptakan keharmonisan dalam keluarga sehingga proses konsoling ini bertujuan untuk membantu keluarga yang bermasalah dengan mengoptimalkan dirinya untuk menyelesaikan permasalahan sehingga faktor-faktor yang dapat menyebabkan kerusakan pada rumah tangga dapat diatasi terima kasih itu pembahasan dari saya Allah hu'alan saya serahkan kembali kepada rekan saya next oke dari yang kami paparkan tadi dapat diambil kesimpulan bahwa kebutuhan akan bimbingan timbul karena adanya masalah yang dihadapi oleh individu yang terlibat dalam kehidupan masyarakat semakin rumit struktur masyarakat dan keadaannya semakin banyak dan rumit pula lah masalah yang akan dihadapi oleh individu yang terdapat di dalam masyarakat itu nah ketidakberfungsian keluarga bisa melahirkan dampak negatif bagi kehidupan moralitas anak bagi keluarga yang mengalami kondisi diskungsional seringkali dihadapkan kepada kebentuan dan kesulitan mencari jalan keluar dan pemecahan masalah yang dihadapinya sehingga apabila tidak segera mendapatkan bantuan dari luar maka masalah yang dihadapinya akan semakin parah salah satu bantuan yang dapat memfasilitasi keluarga dalam memecahkan masalah yang dihadapinya adalah layanan bimbingan dan konseling yang berupaya membantu untuk memelihara kebutuhan atau keharmonisan keluarga proses konseling keluarga berbeda dengan proses konseling individual karena ditentukan oleh faktor seperti jumlah klien yaitu anggota keluarga lebih dari satu orang relasi antar anggota keluarga yang amat beragam dan bersifat emosional dan konselor harus melibatkan diri partisipan penuh dalam proses dinamika konseling dalam konseling keluarga proses konselor diharapkan mempunyai kemampuan profesional untuk mengantisipasi perilaku keseluruhan keluarga yang terdiri dari berbagai kualitas emosional dan kepribadian untuk konselor di sekolah agar dapat lebih peka dan terbuka mengenai permasalahan perubahan konstelasi keluarga yang dihadapi para klien agar mereka bisa mendapatkan layanan yang sesuai dengan pemecahan masalah saya rasa cukup sekian dari pemaparan dari kelompok kami saya kembalikan ke moderator siapa moderatornya kan riva moderatornya siapa saya bantu ya silahkan ibu moderator silahkan pengaminah terima kasih kepada teh Siti Masrini dan teh Nengsi untuk selanjutnya kepada rekan-rekan yang ingin bertanya dipersilahkan saya Rauda mau dikumpulin dulu atau mau langsung aja nih ada saya Elwas kemudian oke kita mulai dari teh Rauda silahkan terima kasih kepada teh Amina sebagai moderator dan pemateri teh Rini dan kak Nengsi baik disini sebelumnya saya memakasiasi penampilan kelompok yang sangat bagus dan izin bertanya mengenai materi yang telah disampaikan tadi nah sebelumnya seperti yang telah dikatakan oleh pemateri tadi bahwasanya penyebab keceraian salah satunya adalah mengenai masalah ekonomi begitu namun disini pada masa saat ini kita ketahui banyak oknum-oknum ataupun banyak anak-anak muda yang masih menganggap ataupun yang masih bisa kita bilang belum mapan belum siap mental belum siap ekonominya tapi membandingkan diri untuk menikah dengan alasan tadi seperti yang dikatakan oleh hari ini adalah mengenai alasan ibadah nah tapi padahal yang kita ketahui lagi balik lagi bahwasanya ekonomi merupakan salah satu penyebab terbesar peceraian dan sedangkan para pemuda tersebut ataupun anak-anak muda teman-teman kita jual sana menikahkan diri untuk menikah padahal belum mapan ekonomi belum mapan mental dengan alasan nanti rezeki bisa dicari rezeki akan datang saat menikah nah kira-kira bagaimana pendapat pemateri mengenai hal tersebut apakah apabila kita bertemu dengan konsuli ataupun siswa yang akan menikah dengan mengatasnamakan ibadah dan juga rezeki akan datang ketika menikah apakah kira-kira penanyaan saya bisa dimengerti cukup jelas cukup jelas baik terima kasih oke terima kasih teh Rauda selanjutnya kepada te elwas dipersilahkan terima kasih teh sebelumnya atas kesempatan untuk bertanya jadi saya punya dua pertanyaan yang pertama ini berkaitan dengan keutuhan keluarga kan ini lagi masanya pandemi covid ya dan salah satu dampak dari pandemi itu adalah banyaknya anak yang kehilangan anggota keluarganya orang tuanya maksud saya bisa jadi ibunya ayahnya atau bahkan keduanya sampai timbul itu hashtag kalau masuk ini berarti keluarga si anak itu udah menjadi tidak utuh lagi ya udah tidak ada orang tuanya nah disini bagaimana sih peran BK yang menjadi korban dari pandemi ini yang kehilangan orang tuanya lalu yang kedua berkaitan dengan konsum keluarga tadi dijelaskan bahwa konsum keluarga itu kan melibatkan satu keluarga ya bukan hanya satu individu atau siswanya saja nah dalam kondisi saat ini di sekitar saya ya atau mungkin juga di daerah lain itu kan biasanya kedua orang tua ada yang bekerja atau dan jika dilakukan konsum keluarga apakah keluarganya eh orang tuanya ini ikut keduanya atau bagaimana dan jikapun orang tuanya ini tidak bisa ikut atau barangkali yang di keluarga itu dia ikut neneknya itu kasusnya juga bagaimana di konsum keluarga ini sementara jika kita hanya memberikan konsum terhadap siswanya saja kurang komprehensif ya menurut saya itu bagaimana ya terima kasih terima kasih terima kasih terwas teh mas Rini dan pertanyaan dari teh teh Jelaskan bahwa dalam kebudayaan Barat dan juga Asia itu kan berbeda ya. Kalau misalnya Barat itu lebih percaya diri, sedangkan Asia itu lebih mengedepankan kesopanan. Saya itu ingin bertanya mengenai pola asu keluarga yang apabila pasangannya itu yang satu Barat dan yang satu adalah dari Asia gitu. Kan otomatis nanti mereka akan punya anak dan anaknya itu kan campuran ya, keturunan campuran. Nah, bagaimana cara menyeimbangkan dan mengatur pola asuh yang baik untuk anak yang punya, anak yang lahir dari campuran ini Asia dan juga Barat. Terima kasih. Oke, terima kasih kepada Teh Ananda ya. Ini mau langsung dijawab atau kita kasih waktu ya, Teh Nengsi? Untuk pertanyaan. Mungkin bisa dijawab dari pertanyaan dari Teh Raudah ya. Iya. Teh Nengsi, mau? Si, gimana? Dari mana dulu nih, Teh? Mana aja? Boleh, boleh. Yang mana aja dulu, Teh? Oke, pertanyaan. Boleh, yang mana aja? Boleh dari Teh Raudah mungkin. Yang apa ya, pertanyaan Teh Raudah tadi bagaimana kalau menikah dengan mengatasnamakan untuk ibadah gitu ya? Gitu ya, Teh Raudah ya? Mohon izin, pertanyaan Teh Elwas saya belum tahu karena tadi sinyal putus-putus, boleh diulang. Oke, pertanyaan Teh Elwas dengan bagaimana peran BK jika memiliki siswa yang, apa tadi, menjadi korban ini ya, pandemi? Dari pandemi yang kehilangan orang tuanya. Yang kehilangan orang tuanya. Oke, kemudian yang kedua, apakah jika diadakan counseling keluarga, apakah kedua orang tua harus ikut atau bisa mewakili dengan keluarga yang lainnya? Gitu ya, Teh Elwas ya? Iya, soalnya kan beberapa siswa ada yang tidak tinggal dengan orang tuanya. Iya, iya. Oke, kemudian pertanyaan dari Teh Ananda, bagaimana menyeimbangkan pola asu dari keluarga yang berbeda? Mungkin Teh Siti Mas Rini atau T Nengsi bisa menjawab, boleh, yang mana dulu? Oke, saya coba menjawab pertanyaan dari Teh Elwas ya, Teh. Nanti kalau misalnya keliru atau perlu ditambahin, mohon dari Teh Siti dan rekan-rekan juga. Nah, di sini pertanyaan Teh Elwas, jika ada siswa yang menjadi korban pandemi, bagaimana? Betul, Teh? Iya, Teh. Nah, inilah yang menjadi peran penting bagi kita ya, guru bimbingan counseling untuk terutama khususnya di sekolah ya. Makanya penting sekali kita berada di dalam membantu siswa-siswa ini dalam membantu mereka dalam mengembangkan diri mereka dan membantu mereka dalam penyesuaian diri mereka dengan keadaan yang sekarang ini. Nah, yang kemudian, apakah orang tua harus ikut keduanya dalam counseling keluarga? Nah, dalam counseling keluarga ini juga jadi polemik atau jadi kendala di guru BK, karena memang kadang orang tua tidak semuanya bisa hadir untuk proses counseling di sekolah misalnya. Nah, ini bisa kita bantu dengan misalnya adanya orang tuanya, ibunya saja, boleh, atau keluarganya boleh yang bisa meneruskan atau menjadi penyambung. Putus-putus ya, Teh Nengsi ya. Ya, Teh. Dilanjut saja sama saya ya, Teh ya. Oke. Saya menambahkan dari Teh Nengsi sendiri bahwa peran BK terhadap siswa yang memang kehilangan keluarga atau salah satu keluarga di masa pandemi, dan bagaimana proses counseling ketika melibatkan orang tua yang memang tidak bisa seluruhnya hadir. Kalau yang pertama, memang kerja BK jadi lebih dibanding ketika sebelum pandemi. Kalau sebelum pandemi kan masalah-masalah yang muncul di remaja itu bisa diprediksi paling tiga masalah yang muncul, yaitu pacaran, bullying, dan genggengan kan, cuma tiga itu paling di remaja-remaja. Kalau misalnya selama pandemi ini ternyata seperti gunung es ya, seperti gunung es bermunculan masalah-masalah baru yang muncul, yang akhirnya peran BK itu ibaratnya benar-benar sibuk seperti artis yang dicari gitu kan, ya sekarang tuh BK. Nah, ini perannya itu adalah lebih ke penguatan anak, kemudian coping manajemen bagaimana mengelola emosi, bagaimana mengelola konflik, bagaimana mengelola stres seperti itu. Kalau dari saya pribadi nanti teman-teman bisa menambahkan, kemudian bagaimana proses counseling keluarga untuk melibatkan orang tua, kalau misalnya dari pengalaman tersendiri, dari saya pribadi, ketika memang itu permasalahan siswa muncul, karena sebetulnya adalah permasalahannya itu ada di keluarga, bahkan ada permasalahan dengan orang tuanya, biasanya yang pertama itu kami undang terlebih dahulu, kami undang terlebih dahulu orang tua untuk hadir ke sekolah, kemudian jika memang biasanya misalnya alasannya salah satunya bekerja, atau salah satunya sedang mengasuh anak setelah membicarakan kebutuhan atau kondisi siswa, misalnya dengan salah satu orang tua, kemudian bisa tidak untuk kami dari tim BK misalnya, atau dari tim walas untuk berkunjung ke rumah untuk silaturahmi, misalkan seperti itu. Nah, di situ mulai untuk kita mengobrol seperti itu, dengan kondisi siswa yang memang tentunya obrolannya itu, kalau saya pribadi biasanya membawa data-data yang memang keluhan-keluhan atau diagnosis pada siswa itu sendiri. Itu kalau dari teh elwas, setengah jam lagi ya. Kemudian, itu teh nengsi tambahkan, atau teman-teman yang lain mohon ditambahkan. Mungkin ada tambahan lagi dari teh nengsi ya. Karena tadi ini ya, jaringannya terganggung ya, teh ya, putus macet tadi. Mungkin ada tambahan lagi dari teh nengsi, bisa. Atau mungkin dari rekan-rekan yang ingin menambahkan. Sudah cukup sepertinya ya, teh ya. Gimana teh elwas? Sudah memiliki gambaran lagi. Terima kasih teh atas jawabannya. Siap teh. Mohon izin, teh nengsi dan moderator, saya berlanjut ke pertanyaan yang pertama, bagaimana memahamkan pemuda yang memang menikah semata-mata hanya sebuah tujuan, karena tujuannya ingin beribadah. Nah ini, ini menjadi fenomena yang teramat saya membuat miris di sekolah ya, untuk rekan-rekan, mungkin sama rekan-rekan semuanya. Karena saya tuh sekolahnya itu mengajar di sekolah basisnya Islam yang memang anak-anak sekarang cenderung melek teknologi ya dibanding orang tua, dalam artian anak-anak sekarang lebih sering follow, jadi idolanya itu bukan lagi artis yang ada di televisi, tapi artis yang ada di Instagram, di TikTok, di Youtube gitu kan, yang influencer, yang membuat saya sangat miris adalah ketika banyak beberapa influencer atau misalnya selebgram yang memang dia tuh, mohon maaf, bukan mendiskriminasi, mungkin nanti teman-teman bisa meluruskan, yang memang mengatasnamakan cinta, mengatasnamakan cinta, jadi misalkan pun tentu bisa ya, bukan mendiskriminasi. Jadi terlihat memang orang yang mengerti agama atau paham agama, tapi mengubar kemesraan. Ini menjadi tantangan untuk guru BK ya, menjadi tantangan guru BK, karena akhirnya anak-anak ada stimulus atau dorongan ingin segera menikah, karena, ah ugu banget sih bu, gitu kan, aduh bu gak kuat bang, gitu kan. Tapi mereka belum tahu tujuan dari pernikahan itu apa, permasalahan-permasalahan yang terjadi itu apa, terus kebutuhan-kebutuhan yang harus dipersiapanku apa, gitu kan ya. Ini menjadi tugas BK, sebetulnya tahap perkembangan, persiapan berkeluarga dan rumah tangga itu sebetulnya ada di SMA ya, rekan-rekan. Cuman saya itu kondisinya ada di SMP, tapi ada akselerasi, akselerasi siswa kami itu ingin segera nikah muda. Kalau bisa setelah lulus SMA, aku langsung nikah deh, gitu misalnya. Dengan Ustadz yang di sini, misalkan gitu kan. Itu memang gimana ya, masuk ke dunia remaja SMP, supaya bahasanya bisa diterima. Itu tantangan sangat luar biasa buat kami, buat kita ya, sebagai pengajar di sekolah, memahamkan bahwa semata-mata tujuan pernikahan itu bukan hanya sekedar cinta, tapi memang ada psikologi pernikahan, psikologi suami, psikologi istri, manajemen konflik, manajemen rumah tangga, manajemen keuangan, bahkan bagaimana dunia parenting, gitu kan ya. Selain itu pun, sebetulnya kalau misalnya ingin rujukannya itu adalah pada rujukan Islam, sebetulnya tujuan pernikahan itu bukan semata-mata hanya karena beribadah. Banyak prosesnya ketika ditanya misalnya, teh raudah, aku berniat serius sama teteh, gitu kan ya. Ini hanya untuk beribadah kepada Allah, tapi saya masih kuliah bagaimana teh, gitu. Itu sebetulnya ada proses, ada proses ketika pernikahan. Kalau tetehnya ridho atau tidak? Seperti itu. Jadi sebagai perempuan pun harus punya keilmuan gitu kan ya untuk berkeluarga, seperti itu. Jadi kesimpulannya adalah bagaimana memahamkan, ini adalah masih tantangan buat saya pribadi, karena apalagi saya sebagai guru di SMP, ini adanya bentuk layanan, harus memberikan layanan informasi sifatnya, bahwa penaluri untuk mencinta itu adalah hal yang wajar. Cuma memang bagaimana memanajemen perasaannya, kemudian untuk tujuannya semata-mata bukan hanya sekedar beribadah kepada Allah, gitu kan ya. Ibadah teh banyak, gitu kan ya. Jadi bercabang ya, seperti apa. Kayak gitu teh, kalau dari saya pribadi, dari teh Nengsi boleh ditambahkan? Ya, terima kasih ya teh Siti Mas, ini luar biasa ya. Jawabannya luar biasa banget. Pengalaman teh. Iya, iya, benar-benar. Boleh menambahkan nggak teh? Oh ya, boleh. Ya, dari tadi kelihatannya ini Kang Andri sudah dari tadi. Iya, Kang Andri sudah tidak kuat. Pengen menambahkan. Kepada Kang Andri, monggo. Waduh, tadi. Teh Aminah. Wah, siapa soalnya? Benarik sekali ya, yang dipaparkan hari ini tadi. Jadi kalau ada yang misalnya berminat, tapi masih kuliah, ya nggak boleh tuh. Harus pulang kuliah dulu, nanti dosenya marah gitu ya. Iya, iya, betul. Taksi salah ya? Itu dosenya ditanya, eh, itu apa? Kalau kuliah di S2 Mas, ya silahkan ada Mas. Mas, tapi jangan diarah kalau di S2 Mas. Taksinya Prof Samsu. Ya, saya bisa jadi lebih nanti. Oke, terima kasih Prof. Terkait pertanyaan Teh Raudo. Banyak kasus perceraian itu di data itu terkait kasus terkait ekonomi. Tapi ini kan, pertama ini data statistik ya. Data statistik kita, saya pikir kita nggak bisa ngelihat secara tekstual. Karena ada hal-hal yang berbau kontekstual. Misalnya ekonomi ini maksudnya apa gitu. Karena kalau dari peparen Teh Rini tadi dalam loka data itu, sebenarnya Prof. Oisun Arti itu ngejelasin soal ekonomi yang mempengaruhi angka perceraian rumah tangga di Indonesia itu bukan melulu soal rendahnya pendapatan atau jomplangnya pendapatan suami dan istri. Tapi lebih kepada masalah kepuasan penghasilan suami. Dan banyak data di dalam pengadilan agama itu, kenapa memilih bercerai? Karena tidak puas dengan pemberian suami. Ada yang suaminya itu pejabat tinggi negara. Ada yang pengusaha. Tapi tidak puas dengan apa yang diberikan oleh suami. Jadi yang namanya ekonomi itu banyak sekali faktornya. Bukan hanya soal mapan dan tidak mapan. Karena kalau dilihat dari data, bisa dilihat. Kalau ada penelitian, saya belum mencari spesifik penelitiannya. Berapa sih rata-rata penghasilan orang yang dihuluk cerai oleh istrinya. Jadi kebanyakan juga kasusnya itu bukan karena ekonomi juga. Ada juga yang alasannya itu dobel. Karena ketidakpuasan dan karena ada faktor lain. Jadi ada cerita di Bogor. Jadi ada seorang istri pejabat itu dikasih perbulannya itu. Ini ada kasus nyata. Kalau tidak salah itu 25 juta. Dikasih oleh suaminya perbulan. Dan ternyata dia mendapatkan penyakit menular yang sangat berbahaya dan hanya dimiliki oleh orang-orang yang buta ganti pasangan. Ternyata si istri tadi tidak puas dengan pemberian suaminya karena gaya hidup dia. Dia gaya hidup itu dengan ibu-ibu sosialita yang sekomplotannya. Itu sekali sebulan ke luar negeri. Sekali sebulan belanja ini ke luar negeri. Dan itu tidak ter-cover oleh apa yang diberikan oleh suaminya. Akhirnya si ibu tadi menjual dirinya secara profesional karena memang kelasnya juga beda. Dan akhirnya dia mendapat penyakit seksual menyimpang. Ini salah satunya juga. Terus ada juga karena juga tidak puas. Jadi kalau kita lihat misalnya rata-rata apakah misalnya profesi apa sih yang penghasilannya pas-pasan tapi mengajukan perceraian. Apakah datanya berbanding lurus dengan orang yang mengajukan huluk? Jadi apakah semuanya bisa diukur datanya dengan tingkat ekonomi seperti itu? Itu maksudnya data terkait kasus ekonomi itu saya pikir harus dilihat lebih kritis lagi. Tapi sebagai pegangan buat kita memang dalam agama sendiri, kalau kita membahas latar budaya dan dalam fenomenologi budaya yang paling cocok dengan kita ya berarti sesuai dengan agama kita di Indonesia yaitu Islam. Memang Islam sendiri juga tidak mewajibkan, memberikan kewajiban untuk menikah kalau belum punya kemapanan. Kecuali kalau sudah punya kemapanan dan punya hasrat yang tinggi dan mendesak dan khawatir ketika itu tidak terpenuhi, maka itu jatuh hukumnya wajib kalau di dalam agama. Tapi ketika dia tidak punya kemapanan, tapi dia sudah pengen. Ini tidak diwajibkan sama sekali. Jadi berbeda perlakuannya terkait kemapanan tadi. Karena juga realistis saja, tidak semua orang bisa. Dan terkait masalah kemapanan juga bukan hanya soal melulu, kalau menurut pendapat saya, bukan hanya melulu soal hasil hari ini. Tapi juga merupakan sebuah proses. Kalau prosesnya adalah proses, misalnya, kalau kita mungkin sebagai orang tua melihat, mungkin sekarang masih dalam proses, karena jelas. Apa yang dilakukan itu jelas, prospek ke depan yang dilakukan itu jelas, punya perencanaan yang matang, tapi mungkin karena masih fresh graduate misalnya, mungkin itu bisa dipertimbangkan lebih jauh. Tapi beda ceritanya ketika yang disampaikan oleh Tehrini tadi, ketika hanya bermondalkan semangat doang. Rencananya apa? Rencananya enggak ada, rencananya enggak jelas. Mungkin itu tambahan sedikit dari saya. Kembalikan kepada Bapak Moderator. Pak Rifaldada. Terima kasih. Ibu Moderator. Mungkin saya nyelas sebentar. Sebab saya jam 10 harus rapat di Prodi. Boleh, Ibu Moderator. Boleh, Prof. Boleh, ya. Ini bagi akar-karni yang sudah berkeluarga, ini kan berbicara tentang keakuan, kesayahan. Tadi kan teh, Siti juga pengalaman teh katanya gitu ya. Tapi pengalaman yang baik-baiknya kan, bukan yang tidak baiknya. Kita juga melihat pengalaman-pengalaman sendiri dan pengalaman mengobservasi yang lain. Dari kuliah ini ada implikasi yang secara langsung begini. Implikasinya pertama adalah tentang urhennya, pentingnya bimbingan pranikah. Kalau dulu diasumsikan zaman saya, bimbingan pranikah itu mungkin lebih pas untuk mahasiswa. Tapi sekarang banyak iswa SD juga sudah pacaran. Dulu saya waktu mahasiswa, saya tidak pacaran itu. Tidak tahu pacaran seperti apa. Bodoh lah saya. Ketinggalan dan tugas perkembangannya tidak bagus. Sekarang itu banyak hormon seksual anak itu mungkin karena banyak makanan insan. Jadi cepat gitu ya. Cepat berkembang. Jadi anak SD sudah pacaran, bahkan dipercepat kematangan atau harsat naluriah seksual itu dengan menonton video kan. Ada siswa SD ya, kelas berapa ya? Kelas 5, 4 orang itu memperkosa temannya sendiri. Kelas 5 SD kan. Coba, Kang Asef kan belum pernah itu ya. Sudah mahasiswa. Ini MSD memperkosa. Kang Asef sudah mahasiswa apa memperkosa? Jadi pengalamannya karena sama anak SD ya. Banyak yang matang sebelum waktunya. Ya itu. Gara-gara apa katanya waktu diwawancara wartawan, gara-gara dia itu seminggu sekali dua kali ya nonton video porno ya di tetangganya katanya. Jadi nah itulah teknologi itu kan sekarang menjadi persoalan juga ya. Perkembangan teknologi dan informasi komunikasi gitu. Nah karena itu menurut saya, saya Siti kan di SMP ya. Coba lah makanya mungkin tidak langsung pedikan pernikah ya, tapi makanya etika pergaulan. Saya membuat buku dengan Bu Ipan, itu namanya etika pergaulan remaja. Bukunya bagus itu. Menurut penyusunya bagus itu. Atau menurut yang lainnya. Kalau menurut saya memang bagus itu ya. Sebab itu memberikan bimbingan kepada remaja bagaimana dalam bergaul seperti menjaga diri yang meradi, jangan sampai terjerembap kepada dunia kemaksiatan. Dan sekarang itu ada data banyak yang sudah ketahuan itu di Jakarta dan Kerawang ya. Ada siswi SMP yang sudah masuk dunia prostitusi. SMP sudah masuk dunia prostitusi ya. Jadi bukan trisek lagi ya. Tapi prostitusi ya. Alasannya itu penyakit hedonisme itu. Jadi waktu diwantara sama wartawan, kamu itu ini masih bau kencur ya. Bau kencur ya, bau jaringau atau berapa ya. Tapi kau sudah masuk ke dunia hitam gitu ya, tidak putih lagi. Ternyata alasannya begini, memang hedonis gitu. Jadi saya tuh sering melihat teman-teman katanya yang kaya-kaya gitu ya. Pakan itu ganti-ganti. Kemudian kalau dia pakansi atau libur, dia bersama orang tuanya tidur di hotel mewah. Dan kalau ke sekolah, diantar dengan mobil yang mewah. Sementara aku, orang tua aku adalah buruh tani katanya. Atau buruh pabrik kan gitu. Jadi susah lah. Sementara aku kan ingin seperti mereka. Ternyata ada agen ya. Agen ya. Jadi Mas Comlangnya gitu ya. Agen yang ingin mensejahterakan saya katanya. Jadi agen yang bisa mensejahterakan dan memenuhi kebutuhan saya. Masuklah agen. Ternyata saya ini memang saya merasa bahagia karena ada umum-umum yang mengelus saya katanya. Mengajak jalan-jalan, tidur di hotel. Sudah tidur di hotel, dikasih uang katanya. Padahal ayah saya juga belum ngelus, belum apa dimomong. Nanti diajak makan bersama, minum bersama katanya. Saya merasa kenimatan, merasa menimat. Saya bisa ganti-ganti pakaian. Dan usah kecil-kecilan. Itu Mas Andri. Itu Mas Andri kan dari Medan ya? Dari Padang. Dari Padang Prof. Ada di Padang? Ada yang begitu? Anak SMP? Ada. Mungkin ada, tapi belum diketahui kan? Anak SMA ada, Prof. Oh, anak SMA ya? Oh, beda tingkat ya? Iya. Beda tingkat ya? Ini SMP ya? Dan lebih ke bawah, usia lebih mahal harganya. Di Bandung juga? Eh? Di Bandung. Di Bandung lebih mahal harganya. Di Bandung juga kemarin ada beberapa kasus yang anak SMP yang jadi mucikari, Prof. Nah itu, mucikari temannya. Jadi, kali pertama adalah menjadi PSK-nya. Lama-kelamaan dia merekrut teman-temannya. Jadi, persoalan bangsa ini, saudara, memang persoalan yang sangat serius, yang mungkin para pejabat di atas itu tidak memikirkan. Memikirkan adalah lima tahun sekali saja untuk bagaimana dapat dipilih, bagaimana suara saya banyak, bagaimana pada saat terses, bagaimana pemilih itu tetap pemilih saya. Siapa yang memikirkan seperti ini? Sekarang ini, coba, saya kemarin, itu kan, wawancara Deddy Gojibujar kepada pepasangan suami, si tanah petik, wanita dua-duanya kan, gitu ya. Mereka bangga, dan mereka merasa tidak malu ya. itu kalau mana seseorang sudah mampu menunjukkan, berani menunjukkan kemasyiatan, berarti ini adalah sudah dipandang ilahat lazim. Dan bangsa ini memang pemerintah kita terjadi pembiaran, kan? Saya merasakan, waktu saya di Mahkamah Konstitusi, kita melakukan yudisu review tentang perjinahan, tentang pasal-pasal perjinahan, tentang sodomi, mungkin saya sudah mendongin, bercerita ya. Sudah belum bercerita? Waktu saya di Mahkamah Konstitusi? Sudah ya? Sudah, Prof. Sudah, nah itu kan? Sudah. Jadi itu ternyata kita kalah, kan? Jadi orang, menurut saya, para pejabat sekarang itu, pertama adalah banyak yang Islamophobia, sekuler, liberal, gitu ya. kita sebagai penyidik, sebagai guru ya, sebagai guru beka dan sebagainya, ini kita itu merasa bahwa kita itu sebagai petani, gitu ya. Kita ini adalah menanam padi dengan baik-baik, kita merawat, tapi ke sawah kita itu banyak orang yang menaburkan hama, gitu. Hama warang, ya hama ulat, hama keong, gitu ya. tetapi yang menaburkan hama-hama itu adalah orang-orang yang punya kocek ya, yang punya uang, gitu ya. Jadi, banyak padi kita, yang kita tanam itu hidupnya meranga ya. Ada yang mati ya, itu. Ada yang merang, apa, kegersangan. Apa tuh? Kalau dalam bahasa Jerman, mati na mereka tetet, gitu ya. Tahu mereka tetet, Mas Andri? Nah, orang sunah siapa di sini? Presity orang sunah, ya? Saya Sunda, Prof. Sunda? Sunda. Terang, mereka tetet, apa itu? Mereka mele. Jadi, kalau satu tumbuhan, tumbuhnya itu tidak berdaun, atau kering, gitu, kering, rontang, gitu lah ya. Nah, ini anak-anak kita kan banyak meninggalkan narkoba, banyak kena IMS ya, penyakit, apa itu tadi? Penuler seksual. Penuler seksual. Ya, gitu ya. Kemudian, nah, ini yang menjadi persoalan juga adalah hubungan dengan keluarga ya. Banyak anak yang meninggalkan keluarga, gitu. Atau komplit dengan keluarga, kan, gitu ya. Dan memang berbagi persoalan sih. Itu karena apa? Karena memang tadi lah. Menurut saya, banyak keluarga yang dysfunctional, gitu ya. Kenapa dysfunctional? Karena pertama adalah mereka tidak memiliki kesiapan menikah dengan baik. Nah, nanti kalau sudah terbit, saya dengan Bu Nani, dengan Pak Ari, hasil penelitian Bu Nani, saya menyusun, kami menyusun modul pernikahan, bimbingan, dan konsum pernikahan dan keluarga. Nah, itu bagaimana bahwa kita itu tidak hanya meng-kounseling ya, tapi membimbing ya. Membimbing ya, itu kepada para siswa SMP, kepada siswa SMA, gitu ya, kepada komunitas. Bagaimana, tadi kan hanya bahwa sekarang itu yang mengemuka adalah sahwatu syeknya, gitu ya. Banyak anak-anak yang menikah itu karena sahwatu syek, apa itu sahwatu syek, naluri cintanya, naluri kebutuhan seksualnya, kan, tidak memikirkan keluarga itu seperti apa, gitu ya. Bagaimana mereka mengolah, bagaimana mereka itu laki-laki perlu ada anak memberikan menafkah, bagaimana mengolah keuangan, mengolah keharmonisan atau komunikasi antar keluarga, bagaimana mendidik anak kalau tidak anak, bagaimana mengolah hubungan keluarga dengan orang tua dan sebagainya. Nah, itu kami jelaskan di modul itu, oleh karena itu Teteh dan Akang yang menjadi pemibu di SMP-SMA, cobalah ya, berikan bimbingan peranikah, gitu ya. Itu dari berbagai sisinya, pertama adalah dari sisi biologisnya, dari sisi ekonominya, dari sisi spiritual agamanya, dari sisi psikologisnya, kan gitu ya. Karena banyak keluarga, kalau ada apa itu, ada percekcokan sedikit, maka isi itu gembol-gembol langsung pulang ke orang tuanya, ke orang tuanya mengadu mama, ternyata si Mas Anu itu kurang ajar, kurang asam, kurang gura, kurang, dulu mah ya, ngomongnya santu, ketawa-ketawa, dan seperti yang baik, tapi ternyata dia adalah suami yang kurang ajar, nah gitu kan, sudah lah itu, kiamat lah keluarga itu ya. Nah, itu bagaimana dalam keluarga itu, yang keluarga yang baik itu adalah rahasia suami isu itu tidak boleh keluar dari kamar. bahkan anak pun jangan tahu. Nah, ini kalau mana si isi atau suami itu cerewet atau apa itu, tidak membukar, jadi membukar asamanya, dia pulang, suami pulang ke orang tuanya ngomongin istrinya, istri pulang ke orang tuanya ngomongin suaminya, itu adalah suami istri yang tidak paham tentang bagaimana meliawat konsulasi keluarga yang harmonisan gitu ya. nampak gitu teh dan akan yang belum nikah, yang belum laku ya. taruhlah bahasa nanti ya, modul saya, modul kami. Itu ternyata, kan dalam apa lagi, dalam Islam ya, itu jangan ibadah-ibadah, ibadah itu, ya memang ibadah nikah ya. Jadi, apa itu, itu sunah rasul ya, tapi dalam Al-Quran kan, dalam hadits juga, ya maksyor seba banistato'a minkum al-ba'ah, Pak Haya Tajawa Sayu. Hai kaum pemuda, gitu ya, SMP-SMP, hai kaum pemuda, jika kalian sudah istihto'ah, memiliki kemampuan, kemampuan disini adalah kemampuan biologis, pemikiran, emosional, kematangan emosional, dan kemampuan memberi nafkah. Jadi jangan, apa ya, wah saya kan ibadah gitu. Minkah di parampunawan gitu ya. Jadi istidimu, makan apa, kalau tidak punya kerja kan itu. Apa merepotkan orang tua. Jadi justru pemuda Islam itu harus lebih paham gitu ya, bahwa dia itu adalah memiliki kewajiban untuk memiliki kewajiban. Dalam Al-Quran kan, walayasta'afifilladina la'ajiduna nikah na'ayuk yagdomul bimadri. Dan naklah para pemuda itu, atau remaja itu, mengendalikan dirinya. Sebelum Allah mengendalikan dirinya dalam sahwatu syekh ini, narusyek ini gitu ya. Sebelum Allah memberikan kecukupan. Artinya ini adalah, pertama pesan aku ini adalah, bahwa orang pemuda Islam, atau remaja Islam, itu harus memiliki kemampuan mengendalikan diri. Kemudian yang kedua adalah, dia harus berusaha untuk bagaimana dia mencari nafkah. Bekerja. Setelah itu, baru nikah. Jadi, jadi bukan hanya konsuling, tapi bimbingan. Bimbingan dan konsuling. Kalau konsuling itu kan kepada hal yang sudah terjadi masalahnya. Tapi kita bagaimana mempersiapkan para siswa kita, pesan diri kita, sudah memahami tentang konsulasi keluarga seperti apa, dari berbagai sudut pandang. Dari agama, dari ekonomi, dari psikologi, dari budaya, dan sebagainya. Dan itu adalah materi-materi yang diberikan pada saat bimbingan peranikah kepada mereka. Jadi, kalau misalnya di SMP, sekarang sudah kayaknya itu urgent ya. Ya, sebab banyak anak SMP juga yang sekarang sudah melebihi kemampuan pacarannya daripada mahasiswa S2. Ya. Saya melihat itu di satu sekolah, saya ada di sana. Ini ada anak-anak pang. Anak-anak laki-laki itu pang, tidak sekolah. Kemudian, ada siswa SMP yang ke sana. Kemudian, dia itu duduk di lahunannya. Tahu lahunan? Yaf lahun gitu ya. Duduk di lahunan laki-lakinya gitu. Padahal banyak orang yang lihat. Oh, ini berarti pacarnya gitu ya. Padahal siswi itu, siswi SMP gitu ya. Ini anak pang yang bajunya dektil kan gitu ya. Padahal anaknya cantik juga itu. Nah, itu tes itu ya. Tes yang lain lagi. SMP itu memang darurat itu. Sudah darurat ya sekarang ini. Apalagi di kota-kota besar ya. Nah, gitu ya. Jadi, jadi implikasinya itu adalah bagaimana guru BK memberikan bimbingan para nikah. Atau memberikan bimbingan tentang etika pergaulan kepada siswa ya. Kemudian, kalau ke keluarga adalah konseling keluarga kan. Hanya kalau konseling keluarga, ini mungkin hambatannya, kalau keluarga tahu siapa yang memberikan layan konseling, kan mungkin ditanya, Neng, udah punya suami, belum? Belum. Ya, janganlah. Kamu belum merasakan bagaimana pahit petirinya, apa, pahitnya berkeluarga. Enggak, enggak mau. Wah, ah, gitu ya. Jadi, jadi pada selitanya, Neng punya suami, aduh, aku belum laku. Belum laku. Nah, kalau Mas Andri yang sudah punya anak, T. Siti yang sudah punya anak, gitu ya, mungkin uji bawahnya ada, gitu ya. Tapi ya masih imut-imut, belum laku, jadi konseling keluarga, gimana ya. Tapi, Insya Allah, dengan ilmunya, dengan senyumnya ya. Insya Allah bisa juga, kan, gitu ya. Insya Allah ya. Tapi orang tua melihat juga wajahnya, kayak anak SMP aja, gitu ya. Sekian ya, dari saya. Mungkin Pak Amin sudah ada, sudah masuk? Pak Amin? Belum ada juga, Prof. Saya izin meninggalkan ruangan ini. Saya mau dapat di Prodi, silakan didiskusikan, karena di sini sudah banyak yang sudah berkeluarga ya. Jadi mungkin yang lain cobalah mengibroh ya. Di sini yang muncul, yang sudah berkata tugas ya, Siti, Kang Andri, siapa lagi? Kalau Kang Asep kan belum ya, belum laku kan? Kang Asep sudah laku, belum? Belum. Belum dua. Belajarlah ke Kang Andri ya, bagaimana persiapannya supaya bisa keluarga itu kokohan gitu ya. Siapa lagi yang sudah berkeluarga di sini? Siapa lagi yang sudah berkeluarga? Halo? Saya, Prof. Saya banyak. Saya Fina, Prof. Oh, Tafina ya. Sudah lama keluarganya? Baru setahun setengah, Prof. Tapi sudah punya anak, kan? Alhamdulillah sudah ada, Prof. Nah, itu sudah dalam pembimbingan keluarga juga, bagaimana mendidik anak, kan? Dari berbagai halnya, lah. Berikanlah pembimbingan kepada para siswa, ya. Jadi, teteh-teteh yang lain bisa mengibroh. Tafina dan Taf Siti, yang laki-laki yang belum laku, bisa ibrohnya ke Kang Andri, kan? Bitu, ya. Kang Farhan juga kan belum laku ini, ya? Belum laku. Belum laku, kan? Belum laku. Belum laku, ya. Nah, bagaimana lah? Belajarlah. Mas Andri, lakukanlah bimbingan teman sebaya, ya. Bimbingan peran nikah kepada teman sebaya, ya. Nah, itu kata Siti, bagaimana membimbing anak, gitu ya. Karena, cobalah sekarang bagaimana mengelola keluarga dengan kuliah. Kan itu juga masalah, kan? Gitu, ya. Istri, suami yang punya sakit, anak sakit, gitu, ya. Rumah bocor, habis, kan, gitu, ya. Tokon listrik. Habis, ya udahlah, stres, kan, gitu, ya. Honor belum datang, gitu, ya. Ya Allah, ya. Makanya, bagaimana mengelola emosi juga, ya. Mengelola stres. Management stres keluarga itu penting, gitu, ya. Sekarang itu banyak. Kalau masalah, tadi masalah ekonomi, ya. Memang perceraian itu tidak melalui ekonomi, ya. Coba bagaimana itu, kita tahu, ya. Anang dan Kisdayanti, dari si ekonomi, gimana itu? Menurut kita kan itu lebih cukup, kan. Cantik cakepnya gimana? Cantik cakep, kan, gitu, ya. Tapi kok bisa bercerai, gitu, ya. Ekonominya gitu, bisa bercerai juga, kenapa, gitu, ya. Belum ketidakpuasan, ya. Apa ketidakpuasan Kisdayanti, gitu, kepada Anang. Kak Andri, apa? Kisdayanti tidak puasnya Kak Andri, apanya, ya. Kurangan unyah, gitu. Saya, kita kan, bingung, gitu, ya. Kenapa, gitu, ya. Jadi, ini ya misterius, ya, gitu, ya. Jadi, mungkin tadi bahwa ada sesuatu kurang puas dalam penghasilan, karena dia ternyata mau dinikah sama pengusaha, ya. Pengusaha mungkin, kan, suami Kisdayanti sekarang itu kan pengusaha, ya. Ya, walau alam, lah. Tapi yang penting bagi guru BK adalah bagaimana kita mempersiapkan gerasi muda yang paham tentang keluarga itu dengan sebaik-baiknya, sehingga dia tidak melakukan sesuatu yang di luar norma, gitu. Mereka smooth, mulus, gitu, ya. Maju ke jenjang pernikahan itu, dia bisa mulus di dalam menjalani belajarnya di SMP, di SMA, kemudian perubahan tinggi, kan. Nah, cobalah sekarang, gitu, ya, refleksi diri, ya, mengapa TT-TT atau akan itu sampai Maswa S2 kok bisa smooth, gitu, bisa lancar-lancar saja. Mungkin ada resepnya, kan. Nah, resep itu ditulis, tuh. Mengapa akan selama tidak tergoda, gitu, ya, dengan, apa tuh, tidak tergoda dengan siapa, gitu, tidak melakukan anu, ya, tuh. Jadi secara agama, secara budaya, jadi selamat, gitu. Jadi kenapa, gitu. Itu apa resepnya? Apa yang menjadi sesuatu yang memperkuat diri, ya. Memperkuat diri sehingga Anda tuh bisa sabar, ya. Sabar di dalam menghadapi naruri seksualnya, sabar dalam melakukan ibadahnya, kan, gitu, ya. Kesabaran terutama adalah dalam mengatasi syahwatus syekhnya. Syahwatus syekh, gitu, ya. Naruri seksualnya, kan, gitu, ya. Mengapa itu bisa begitu, ya. Saya juga dulu nikah tuh usia 30 tahun, ya. Memang itu terlambat, kan, gitu, ya. Nah, saya bisa terhindar itu karena saya aktif di organisasi ekstra universal, kan, gitu, ya. Dari mulai ke panitian, jadi pengurus, sampai ke pimpinan di Provinsi Jawa Barat, kan, gitu. Sekjennya bukan ketuaannya. Setiap malam Jumat kita diskusi, malam Minggu kita diskusi, kan, itu. Jadi, semua adalah kalau dalam teori Freud, gitu, ya. Itu kan terjadi distribusi energi, kan, gitu, ya. Kalau distribusi energi itu direbut, dikuasai oleh egonya, maka orang itu bisa berpikir, orang itu bisa belajar, bisa diskusi, ya. Dan itu bisa mengendalikan idnya, gitu, ya. Tapi kalau orang itu tidak punya kegiatan, hanya diam di kamar, kan, itu nyetel film-film yang begitu. Nah, itu idnya yang menguasai. Dan itu adalah kecendungan yang bisa bobol, gitu, ya. Bisa penjara, bisa keluar. Kalau kuda itu keluar dari gedugan, gitu. Nah, itu ya. Jadi aktiflah di masyarakat, organisasi. Jadi, dan itu, apa, Anda membuat tugas sebagainya, kan, itu bisa lupa, itu ternyata. Dengan diskusi itu bisa lupa, itu. Itu pengalaman, gitu. Jadi, bagus sekali ini, apa, tuh, tema pokoknya adalah bagaimana memperkokoh peranan keluarga pada keluarga di dalam, apa, tuh, menata keharmonisan antaranggota sehingga menjadi keluarga yang sakit nama pada warma dalam rangka membangun sebab tiang atau tiang utama negara itu adalah keluarga. Kekokohan keluarga itu adalah, itu bisa mengokokkan negara. Rusaknya keluarga adalah rusakan negara. Ya, gitu, ya. Terutama adalah ibu-ibuan. Anisawu imba durjilatah anisata walumahat, ya. Wah, wanita itu adalah tiangnya negara, gitu, ya. Mudah-mudahan kalau Anda menjadi ibu negara, menjadi tiang yang kuat, gitu, ya. Bukan mengorocok di suami, kan, gitu, ya. Sekian, saudara, dan saya mohon izin untuk klip, ya. Dan silakan, Anda kan sudah gede-gede, ya, sudah dewasa, bisa ngomong sendiri, bisa ngatur sendiri, ya. Jadi, saya khusnudon, gitu, ya. Meskipun saya tidak ada, Anda bisa berjalan sendiri-sendiri. Bisa berjalan bersama, gitu, ya. Terima kasih banyak, Prof. Ibu Bunda Rato, bisa memberikan izin ke saya untuk klip? Bisa, Prof. Ya, saya itu, pokoknya, diizinkan atau tidak izinkan, saya memaksa, ya. Memaksa, ya. Selanjutnya, pertanyaan dari Teh Ananda yang belum terjawab, ya. Terima kasih. Teh Ananda, pola asuh, dua budaya. Nah, tadi Teh Ananda bilang dari, dari abarat, ya, Teh, sama Asia. Nah, itu bagaimana cara menyeimbangkan dan mengatur pola asuhnya. Nah, kalau menurut saya pribadi, di sini butuh pengertian dan toleransi yang besar, ya, Teh, kalau misalnya kita memutuskan untuk menikah dua negara, yaitu misalnya, apalagi yang amat-sangat berbeda kulturnya dari barat dan Asia. Bahkan kalau misalnya kita lihat, kalau barat ke timur hampir bisa dibilang, hampir jarang ya terjadi, karena barat timur itu, misalnya dari Amerika ke Arab itu jauh berbeda sekali budayanya. Nah, pasti ada yang terjadi, tapi itu memerlukan pengertian dan toleransi yang sangat besar dari masing-masing pasangan. Dan untuk mengatur pola asuhnya juga pasti butuh komunikasi yang baik, pembicaraan, dan butuh pengertian, serta kasih sayang yang lebih untuk itu. Seperti itu menurut saya, Teh. Kira-kira ada tambahan dari Teh Rini atau teman-teman? Ya, mungkin Teh Rini ingin menambahkan. Ya, Teh, ingin menambahkan sedikit, Teh. Sedikit, ingin menambahkan terkait perbedaan pola asuh. Sebelumnya, Teh, mohon maaf, jangankan dengan berbeda negara ya, Teh. Bahkan dengan, misalkan contohnya saya dengan suami itu sama-sama Sunda, tapi ada saja karakter latar belakang, sosial, budaya yang benar-benar berbeda. Bagaimana cara mengasuh, bagaimana cara mengobrol itu memang ada perbedaan. Apalagi dengan luar negara gitu kan ya. Dengan luar negara yang memang pasti perlu ada komunikasi lebih gitu kan ya. Itu yang pertama gitu, pasti ada tantangan karena pertemuan antara pasangan, antara laki-laki dan perempuan membawa kebiasaannya berbeda-beda. Pasti itu sebuah kepastian, Teh ketika menikah pasti nanti Teh nanda insya Allah. Ketika menikah pasti menemukan perbedaan dengan suaminya gitu kan ya. Nah, bagaimana caranya, kalau caranya sendiri betul tadi seperti Kanengsi bilang, bahwa yang pertama itu adalah komunikasi. Kuncinya adalah komunikasi. Kuncinya adalah komunikasi. Kenapa? Karena di sini saya berbicara bagaimana proses pernikahan yang ada di Indonesia atau dari hasil pengalaman pribadi sendiri, bahwa kalau saya pernah mendengar dari salah satu lembaga terkait pernikahan, bahwa bukan KUA, saya lupa lagi apa, bahwa ketika pernikahan akan diajukan atau dimulai itu, adanya MOU di situ, bagaimana mungkin di situ dibicarakan bagaimana proses pernikahan akan masuk parenting, yang itu pernikahan, kemudian kalau misalnya dari pengalaman, pengalaman lagi nggak apa-apa ya, Teh ya, dari pengalaman sendiri, memang itu ditanyakan, ada poin komunikasi, ditanyakan, ketika kita sudah menikah, pola asuh apa yang akan dibangun? Kurikulum apa yang akan disampaikan nanti ke anak-anak seperti itu? Seperti yang disampaikan oleh salah satu ketua yayasan sekolah adab dan peradaban, itu keren deh, bisa disimaknya di YouTube, itu sekolah adab dan peradaban, bahwa katanya kalau sekolah itu harus ada kurikulum. Nah, terus bilangnya, bagaimana dengan keluarga yang memang tidak memiliki kurikulum? Kata siapa? Setiap keluarga pasti punya kurikulum. Ya, itu adalah ketika keluarga tidak memiliki kurikulum, artinya kurikulumnya adalah yang tidak memiliki kurikulum. Seperti itu, Teh, kurang lebih. Terima kasih, mohon maaf atas kekurangannya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih, Teh, Siti Mas Rini yang sudah menambahkan. Bagaimana, Teh Ananda dengan jawabannya? Terima kasih, Teh Nengsi, Teh Rini atas jawabannya. Sudah tercerahkan, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sedang proses ya, Teh? Teres sedang proses. Amin. Doain aja, Teh. Insya Allah. Ini tadi ada Ibu Wiwi yang ingin bertanya. Soal tadi ada raise hand. Izin of camp ya. Sebenarnya tadi dari pertanyaan yang pertama, ingin sedikit menambahkan juga dari yang tadi disampaikan Teh Rini. Jadi memang permasalahan tentang siswa yang ingin sekali segera melakukan pernikahan gitu ya. Karena memang kondisinya melihat banyak selebgram gitu ya. Atau artis-artis influencer yang memang melakukan itu gitu ya. Dan membuat mereka sepertinya tertarik gitu ya. Saya ingin sedikit berkomentar aja gitu. Kalau saya melihatnya mungkin tadi dari, kalau Kang Aset ya, eh bukan Kang Aset, siapa Kang Andri ya. Tadi itu menyampaikan dari sisi perceraian dan sebagainya gitu ya. Akibat misalnya melakukan pernikahan yang memang belum waktunya gitu kan. Kalau saya melihat ketika ada siswa yang seperti itu gitu ya. Apalagi misalnya di tempatnya hari ini SMP ya. Itu sebetulnya, ya itu balik lagi ke ada fungsi keluarga yang memang mungkin tidak berfungsi gitu ya. Entah itu misalnya fungsi ayah gitu ya, atau fungsi ibunya yang tidak berjalan gitu ya. Sehingga ketika anak, apa namanya, mencari figur lain di luar keluarga gitu ya. Dalam hal objek lekat saya pikir begitu, itu bisa membuat mereka yang akhirnya mencari, ya itu ingin segera menikah, kemudian mencari sosok-sosok lain yang membuat mereka nyaman dan bisa berlindung gitu. Nah, ketika ada siswa yang seperti itu, itu sebuah indikasi kalau menurut saya. Dan indikasi itu bisa menjadi catatan untuk kita guru BK untuk lebih mengenal gitu ya kepada anak tersebut, ada apa dengan dirinya, ada apa dengan keluarganya. Dan ini bisa menjadi bahan untuk kita. Ada gangguan sinyal sepertinya ya. Nambahkan sedikit aja ya, setuju juga dengan apa yang tadi disampaikan terakhir ini. Bahasanya, jangankan itu dua budaya gitu ya. Kita sama Jawa Barat aja, antara misalnya kota Bandung dengan kota Cimahi misalnya. Atau misalnya Sukabumi dengan Cianjur. Atau Indramayu dengan Sukabumi misalnya gitu ya. Itu juga jelas sudah berbeda gitu ya. Habitnya, kebiasaan budayanya masing-masing. Dan itu jelas akan mempengaruhi bagaimana pola hasu dari orang tua tersebut terhadap anak-anaknya nanti gitu ya. Mana yang dominan? Apakah dari ayahnya yang Sukabumi misalnya? Atau dari ibunya yang Indramayu misalnya? Atau seperti apa gitu? Itu mungkin yang ingin saya tambahkan. Terima kasih, Teh. Cukup. Terima kasih. Terima kasih. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Izin menambahkan ya Kang Teteh, sedikit berpendapat gitu dari tadi yang sudah disampaikan oleh materi, kemudian juga tadi yang sudah disampaikan oleh Prof, dan juga tadi Guwik dan semuanya, terkait dengan pernikahan usia dini ya. Memang ini menjadi fenomena yang sangat luar biasa sekali ya, apalagi akhir-akhir ini banyak selebgram yang viral, kemudian banyak hal yang ini menjadi sorotan yang luar biasa. Di sisi lain, tugas kita sebagai guru BK adalah untuk memberikan informasi, kemudian membimbingan kepada siswa, dan juga ada konseling keluarga. Ada sebuah fenomena yang memang cukup rumit ya menurut saya gitu, selain bagaimana kita memberikan pemahaman kepada siswa, yaitu memberikan pemahaman kepada orang tua. Karena di berbagai daerah, termasuk satu dari daerah saya, itu ada justru anaknya yang mereka itu belum mau gitu untuk menikah muda. Tetapi justru itu dorongan menikah muda itu adalah dari orang tua. Dengan alasan ya daripada pacaran, meminimalisir perzinahan, mendingan langsung menikahin aja gitu. Padahal mungkin anaknya sebetulnya belum mau untuk menikah gitu. Atau mungkin karena alasan, ah ngapain sekolah tinggi-tinggi, dan nanti juga akan gitu-gitu aja gitu kan. Orang tua nya berdalis ya, tidak punya biaya, yaudah kamu ikah aja. Itu masih banyak terjadi. Dan fenomena ini memang cukup rumit gitu ya. Dan memang negara juga sudah melihat fenomena ini, sehingga ada sebuah badannya BKKBN itu sudah menyediakan layanan bimbingan keluarga, kemudian juga ada penyuluh keluarga berencana, yang sasarannya memang untuk memberikan pemahaman, untuk memberikan informasi bagaimana untuk merencanakan sebuah keluarga gitu. Dan kita jangan khawatir juga, insya Allah kita tidak berjalan sendirian. Guru BK tidak berjalan sendirian. Di ranah sekolah kita mengoptimalkan peran kita sebagai guru BK. Di masyarakat juga ada dari BKKBN, ada penyuluh keluarga berencana, yang seharusnya juga mengoptimalkan peran fungsinya untuk memberikan edukasi kepada masyarakat bahwa pentingnya menikah di usia yang sudah matang gitu. Artinya bukan di usia yang tua, tapi ketika sudah cukup mentalnya gitu. Karena ya tidak jarang juga orang yang mungkin ketika menikah di usia yang sudah cukup, misalnya di usia 25 ke atas, tapi ketika tidak memiliki perencanaan pernikahan juga sama, akhirnya gagal gitu. Ada orang yang mungkin nikah lebih awal, lebih muda, di usia 19 tahun, tapi ketika sudah memiliki perencanaan, sudah memiliki pengetahuan yang cukup tentang pernikahan, ya pernikahannya berhasil gitu. Tidak gagal. Jadi mungkin umur bisa menjadi satu-satu indikator gagalnya pernikahan, tetapi kita juga tidak bisa menyalahkan seluruhnya kepada umur, karena artinya ketika pernikahan itu sudah terencana, kemudian umurnya sudah cukup, keluarga mampu mendampingi, kemudian menopang proses berkeluarga itu, ya insya Allah keluarga akan menjadi keluarga yang berhasil, tidak semuanya gagal gitu. Terkait tadi juga akibat perceraian, memang banyak dari ekonomi, tetapi ternyata di lapangan itu juga banyak akibat perceraian itu dari hadirnya orang ketiga. Ya mungkin ya karena dari ekonomi, kemudian ketidakpuasan terhadap pasangan, akhirnya lari mencari kepuasan yang lain. Baik itu kepuasan yang lain, kepada will atau wanita idaman lain, atau kepada pil, pria idaman lain, atau kepada hal-hal yang lainnya. Nah memang sangat rumit sekali untuk keluarga ini, tetapi ketika tadi kita bisa merencanakannya, ilmunya sudah siap, dan lain sebagainya, insya Allah menikahi pidas rumit yang kita bayangkan juga. Terima kasih. Baik, dilanjutkan oleh saya. Tadi mohon maaf saya ada panggilan dari orang tua, jadi selanjutnya untuk ada yang menambahkan balik, kan kita atau bertanya. Saya saja yang bertanya ya. Apakah mohon izin bertanya, Teteh Akang? Apakah pindingan, tadi seperti yang disebutkan oleh Teteh Akang, mengenai pindingan akonseling di masyarakat, apakah perlu di Indonesia itu khusus untuk, tadi dari jurusan BK itu ada yang setting masyarakat, apakah cukup dengan adanya psikolog? Terima kasih. Karena kan saya waktu itu lihat di daftar CPNS ya, kebanyakan di BKPN itu adanya, dari sekolah tinggi sosial yang dipandung itu, terus dari... ada juga yang dari psikolog kebanyakannya. Nah, sedangkan kan kita diketahui juga, dapat diketahui juga bahwa pindingan akonseling itu mencangkup dari ranah untuk yang orang-orang yang masih normal, namun ada masalah kehidupan yang perlu pindingan, apakah perlu dari pindingan akonseling itu khusus untuk setting masyarakat. Terima kasih. Ada yang bisa menjawab? Saya ingin menjawab, Pak Bipi. Oh, terini. Enggak, enggak. Sok, Teteh. Oh, iya. Kalau menurut hemat saya, Kang Ripa, dengan adanya setting masyarakat itu perlu ya, karena kita melihat, kalau kita melihat tinggal tetangga itu Malaysia, di Malaysia itu sudah sangat berkembang mengenai bimbingan konseling setting masyarakatnya. Sementara kalau di Indonesia kita masih sedikit abu mengenai bimbingan dan konseling masyarakat, karena dilihat dari historisnya, yang berkembang di Indonesia itu adalah bimbingan dan konseling di setting pendidikan, seperti itu. Tapi melihat kebutuhan masyarakat sekarang ini, tadi seperti yang Kang Ripa sampaikan, bahwa di CPNS itu ada formasi-formasinya, memang diperlukan, dan ini sebetulnya sudah ada juga Kang Ripa untuk bimbingan dan konseling di masyarakat itu, tetapi mungkin bukan dari bimbingan dan konseling yang pendidikan, seperti UPI. Seperti saya itu dulunya dari bimbingan dan konseling Islam, dari UIN, itu ranahnya itu berbeda dengan BKD UPI ini yang kependidikan. Kami ini lebih difokuskan itu untuk setting masyarakat sebetulnya. Karena yang menjadi landasan keilmuan kami itu adalah di sosiologis dan komunikasi, sosiologi komunikasi gitu. Makanya ketika di masyarakat itu disalurkannya itu, ditempatkannya, ada yang namanya istilah, kalau di keagamaan kita istilah dengan penyuluh agama. Nah penyuluh agama itu bagaimana seorang penyuluh itu memberikan bimbingan kepada masyarakat mengenai agama. Kemudian ada di ranah sosial, itu juga ada penyuluh sosial. Nah mungkin yang mengisi tentang penyuluh sosial ini bisa dari teman-teman dari Kemensos, kemudian ada Skorl dan sebagainya, tapi di situ juga kami ada gitu untuk memberikan bimbingan sosial kepada masyarakat. Dan juga ada kalau di rumah sakit, nah di rumah sakit itu kami sebagai warois atau perawat rohani Islam. Kalau teman-teman, mungkin ibu-ibu bapak pernah dirawat di rumah sakit, ada yang memberikan layanan bimbingan, misalnya yang seperti itu Prof. Sansu contohkan, ada yang sakit, kemudian datang seorang pembimbing, memberikan arahan bapak ibu, misalnya sakit ini adalah dari Allah, kita berdoa sama-sama, lain sebagainya, yang mereka bimbingan di rumah sakit, itu juga salah satu output dari yang kami pelajari selama di kampus, seperti itu. Itu untuk ranah di rumah sakit. Kemudian ada berbagai sektor yang lainnya, artinya memang selain di pendidikan, karena ya namanya kehidupan itu kompleks ya, menurut saya gitu. Anak mungkin di sekolah, kita belajar dari pagi sampai siang, tapi ketika kembali ke rumah, itu juga masih membutuhkan bimbingan gitu. Dan kerja guru BK itu akan sangat berat, ketika tidak ditopang oleh pembimbing atau konselor yang lainnya, seperti itu. Kalau menurut hemat saya ya, jadi antara BK di sekolah itu sangat penting, dan juga BK di masyarakat juga sebetulnya sangat penting. Karena tidak semua orang juga, di Indonesia sekarang ini kan kalau kita lihat, tidak semua orang itu mau sekolah gitu artinya. Mungkin untuk generasi milenial, kemudian generasi sebelum kita itu semuanya sudah mengeskolah. Tetapi orang yang misalnya usianya 40 tahun kebelakang, yang sekarang menjadi generasi baby boomers ya, yang memiliki anak-anak yang sekarang sedang sekolah, apakah mereka mendapatkan bimbingan dari guru BK? Mungkin iya, dan mungkin tidak. Maka yang menurut hemat saya, menjadi pembimbing untuk mereka itu, yaitu pembimbing di masyarakat itu. Dan mengenai perkembangan bimbingan dan konseling masyarakat khusus ya, untuk setting masyarakat sendiri, walaupun kami juga secara legalitasnya, saya belum terlalu paham bagaimana pembagian yang setting masyarakat, mau setting pendidikan. Karena di Indonesia sendiri, kalau untuk bimbingan dan konseling, itu masih umumnya itu yang terjadi di pendidikan seperti itu. Tapi kalau untuk prakteknya, sudah ada, walaupun memang belum berkembang seperti yang di dalam pendidikan ini, untuk setting formalnya. Terima kasih, Kang. Ya, Terima kasih. Ada yang ingin menambahkan juga? Betul, Terkait tadi. Saya juga ini bukunya tentang bimbingan dan konseling kompok setting masyarakat. Beliau itu penulisnya, S1-nya dari IIN SGD Bandung, Sunan Gunung Jati. Kemudian S2-nya, Prodi BK, UPI. Kemudian di lanjutkan menepuh program doktoral BK, UPI juga. Seperti PT. Tehfina dari Usuludin ya. Dari Fakultas Da'wah, Kang Riba? Fakultas Da'wah, iya. Jadi, yang disampaikan juga oleh Prof. Agus yang mengenai adanya rencana untuk pembukaan PPK di UPI, karena kemarin baru ada PPG, Strip BK, Garis Miring BK. Gimana kalau di Jawa itu sudah ada PPK, namun yang jadi masalahnya itu hasil lulusan PPK itu belum diakui, belum ada. Ya, tadi di formasinya belum ada kalau di formas masalah formasi itu. Kalau di suasakun, baru beberapa yang ada buka birokonseling seperti itu. Mengapa saya bertanya demikian? karena P1 saya ambilnya untuk dewasa, Kang. Jadi, supaya lebih jelas lagi bagaimana ke depannya untuk dewasa tersebut. Namun juga saya sangat miris terhadap kehidupan sekarang yang anak SMP saja sudah, mohon maaf, perilakunya tadi etika dalam pergaulannya kurang baik. Gimana kemarin saya pergi ya solo writing ke daerah hutan pinus di Tasik. Di sana itu sudah ada penyewaan, Kang. Penyewaan apa? Untuk tidur itu, Kang, yang suka ke gunung, Kang. Yang suka ke gunung itu tempat tidur di pohon antara pohon pohon. Tenda. Tenda. Hamuk, 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 hamuk. Hamuk, hamuk, hamuk. Di sana ya, disewakan. Banyak sekali yang menyewa. Namun, sangat tidak etis sekali. Banyak sekali yang mau memasak satu hemok itu, berdua gitu. Pacaran dan kelihatan dia itu masih seumuran SMP, SMA. Sedangkan di sana itu banyak sekali orang-orang ramai, ada bapak-bapak, ibu-ibu. Namun dia itu sudah kita melihatkan adanya sisi sifat malu dari beliau itu. Jadi saya pun nggak betah gitu kemarin dari sana. Langsung aja pulang. Udah gitu. Tahu gitu, Kang. Jadi memang, Kang, perlu sekali bimbingan dan konseling dalam ranah dari SD, TK bahkannya. Terus ke masa jenjang SMP, SMA. Kemudian di setting masyarakat. Silahkan. Kang DT, bagaimana baiknya? Udah jam 10.21. Cukup kan? Cukup kan? Cukup kan? Baik. Cukup aja, Kang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.